Menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 18 hingga 8 Januari, masyarakat yang keluar masuk Jakarta menggunakan jelur darat, udara, dan laut diwajibkan menyertakan surat hasil pemeriksaan rapid test anti-gen. Namun surat edaran kebijakan tersebut belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sehingga pada 18 Desember penumpang di Bandara Sukarno Hatta Jengkara yang masih diperbolehkan untuk menggunakan hasil rapid test anti-body. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Suta memprediksi surat edaran kebijakan wajib rapid anti-gen akan keluar dalam waktu dekat. Kemudian dari Gus Tugas, kemungkinan juga suratnya akan terbit besok. Kalau yang akan terbit besok itu sebenarnya untuk mengantisipasi Nataru. Yang saya lihat mungkin sudah Nataru akan berubah lagi peraturannya. Itu di situ adalah kalau RT-PCR ya 7x24 jam, kalau rapid anti-gen 3x24 jam masih berlakunya. Para calon penumpang pesawat yang terbang dari Jakarta dan belum membawa surat kesehatan bebas COVID-19 dapat menjalani tes COVID-19 di Airport Health Center yang berlokasi di Terminal 2 dan 3 Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Banten. Sejak Jumat pagi, antrian panjang terlihat di Airport Health Center Suta. Sudah ngantri 15 menitan mungkin. Kita tadi nyari di dekat rumah cuma penuh kuatanya. Dan masih sedikit juga sih kayaknya yang tes swab anti-gen ini tempatnya. Jadi kita kesini aja dia langsung gitu. Saya sih hari Minggu mau ke Pontianak. Jadi sekarang kita rapid anti-gen. Katanya sih takutnya menang, ya gini ngantri. Saya nggak, sudah antisipasi dulu takut ngantri nanti panjang. Teman-teman sih sudah ada satu jam ngantri. Jadi kalau berangkatnya mendadak sih takutnya nggak dapet. Gitu aja sih. Kalau dibilang keberatan, tentunya keberatan lah gitu kan. Kalau bisa kan ya nggak ada tes kan. Karena kan berhubungan kita harus keluar lagi biaya gitu kan. Jadi ya masalah di biaya sama lumayan juga kan ini nyita waktu kan. Hampir ya kita harus nyempatin hampir seharian jadinya kan. Kepala KKP Suta, Dharma Wali Handoko menyebut, tarif tes COVID-19 di bandara berbeda-beda tergantung dari jenis tes. Untuk self-PCR tes di Air Force Health Center Suta sebesar Rp800.000 untuk hasil 24 jam sedangkan rapid test anti-gen Rp250 untuk hasil 15 menit. Dan rapid test anti-body dikenakan biaya Rp85.000. Tim Deputan CNN Indonesia